Komisi Pemilihan Umum Kota Tual berita acara pleno nomor 80-BL.02.2-BA-8172-2024 tentang rekapitulasi penyerahan hubungan minimal bakal pasangan calon persorongan dalam pemilihan wali kota dan wakil-wakil wali kota Tual tahun 2024. Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Tual, Komisi Pemilihan Umum Kota Tual telah menutup penyerahan hubungan minimal bakal pasangan calon persorongan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tual yang telah dibuka sejak tanggal 8 bulan Mei tahun 2024 sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku. Ada pun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dari tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei tahun 2024 tidak ada bakal pasangan calon persorongan yang menyerahkan syarat minimal dan persebaran hubungan bakal pasangan calon persorongan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tual tahun 2024 yang telah menempat sebagai mana tertuang dalam lampiran berita acara ini Demikian berita acara ini ditanda tangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Mutakin Ali Renhoran Ketua Abdul Hamid Ngiritubun Anggota Fredrik Carter Hukubun Anggota Ali Rahayan Anggota Junayi Bugis Anggota Lampiran model BA red card penyerahan hubungan KWK Rekapitulasi penyerahan hubungan minimal bakal pasangan calon persorongan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tual Nama bakal calon nihil Nama bakal calon wakil wali kota nihil Jumlah dukungan nihil Jumlah sebaran nihil Tanggal dan waktu penyerahan dukungan kosong Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Mutakin Ali Renhoran Ketua Abdul Hamid Ngiritubun Anggota Fredrik Carter Hukubun Anggota Ali Rahayan Anggota Junayi Bugis Anggota Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati